Intro Hai bunda-bunda balik lagi aku di segmen ketiga, segmen kita yang terakhir Aduh ya Allah mba Yirma, bunda tau gak saya ngapain sebelum kita mulai segmen ketiga tadi Ini loh kalungnya, liat lucu banget kan? Kayu Aduh ya ampun mba Semuanya ini hasil UMKM Perempuan Bangga sama buatan Indonesia Pastinya Nah ini kaitannya sama pertanyaan aku nih mba Yang berikut ini nih, yang berikut ini ke iklan UMKM tadi kan mba bilang jadi penopang ekonomi Betul Baik itu untuk family maupun scoop yang lebih besar lagi Betul Cuman kenapa sih mba banyak banget Penduduk kita nih Masih susah buat cinta sama produk buatan Indonesia Buatan dalam negeri Memang Memang sih Itu kita tidak menutup Tidak menutup kemungkinan ya Maksudnya tidak menutup keadaan yang sesungguhnya Gitu loh Karena gengsi satu Menganggap bahwa produk-produk luar itu lebih keren Lebih bagus Julitin mbak Julitin 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 mbak Kepada Wah Padahal enggak juga gitu Bahkan dari luar itu mbak Bakunya ngambilnya dari Indonesia Iya loh Banyak aku denger Bukan denger itu loh Enggak saya pernah Berapa tahun yang udah lama ya 5 atau 6 tahun yang lalu gitu ya Pas lagi di Amrik gitu Lagi di sana gitu loh Terus jalan dong gitu loh Jalan ke mallnya gitu loh Ada salah satu brand gitu loh Eh lucu Terus temen saya lagi gini Eh gila ini kenapa made in Indonesia gitu loh Sedih ya Terus ya Tapi kan dia gak bisa beli di pabriknya di Indonesia kan Karena memang produksinya di Indonesia gitu loh So kenapa kita mesti gengsi menggunakan produk-produk Indonesia Kita kesana kita beli pulang Kita bawa pulang lagi kesini Iya jadi gitu Begitu baca gitu ya Begitu di hacker gitu Hih produk made in Indonesia kan tetep harus ada ya Gak boleh dihilangkan kan gitu ya Terus bangga dong ternyata made in Indonesia bisa dipampang di Butik Butik-butik Ternama Internasional Begitu Nah sebetulnya Apalagi kalo kita mau liat sampai kesini Semakin kesini Produk-produk Indonesia itu semakin bagus kok Semakin luar biasa semakin keren gitu loh Betul Nah temen-temen memang masih banyak sih pihak-pihak yang merasa gengsi Gengsi untuk pake Pake produk Indonesia Kenapa sih gitu loh Produk Indonesia itu bagus Buatan Indonesia itu bagus justru Yuk kita bangun spirit Indonesia kita Kepada bangga kepada lokal Ya bangga kepada produk-produk lokal gitu loh Nah dari sisi temen-temen UMKM ini juga menjadi PR besar Kenapa mereka harus meningkatkan kelasnya Nah jangan hanya sekedar bikin produk Karena kalo sekedar bikin produk aja gak lama gitu Kenapa orang lebih memilih produk-produk dari luar Kalo produk dari luar gak nawar Giliran belanja produk Indonesia nawarnya sampai dibilang mahal gitu loh Kesannya produknya murah Produk Indonesia murah produk luar itu mahal Nah ini PR besar kita memang PR besar dari UMKM Nah itulah kenapa di WPC itu kita selalu mendorong bahwa harus jadi UMKM berkelas Ya produk ini diproduksi di rumah boleh Ya produk dari rumah bukan berarti murahan Betul Nah itu yang kita selalu tanamkan kepada temen-temen Yuk bangkit dan ciptakan sesuatu yang punya pembeda Bukan sekedar rame-rame orang lagi rame-rame bikin ini Ikut Ikut bikin ini Akhirnya mati semua mati rame-rame Mati satu mati rame-rame Terus bikin lagi rame apa lagi ikut-ikut sih gak punya Musiman gak punya karakter dari produk-produknya itu Nah kalau di WPC gak boleh seperti itu Jadi memang mereka satu-satu kita touch Apa yang bisa mereka explore Walaupun produknya sama Tapi ada sebuah pembeda yang harus mereka ciptakan Gitu jadi kita ingin mendorong sebetulnya Agar UMKM perempuan ini punya kelas Dan bisa membangun sebuah bisnis sebuah usaha yang berkesinambungan Bukan hanya usaha sesaat Usaha dadakan Iya nah sekarang banyak usaha dadakan nih kan ya Kalau dalam masa pandemi kan banyak usaha dadakan It's fine gak apa-apa gitu It's okay gitu Tapi tetep Kalau kita mau survive bisnisnya Ya diantara usaha dadakan itu Kita juga mesti melihat Apa yang membuat orang Membeli produk kita Bukan sekedar rasa ikut-ikutan Gitu Harus unique tetep Iya Seribu ya Ya Bekatul Ya ampun Masih ternganga-nganga Aku tadi sama bekatul Bekatul bener ya Pak ya Bekatul Bekatul ada bekatul Jadi bagelan Jadi banyak banget Jadi Mereka teman-teman mesti melihat Oh sekarang Ada perubahan perilaku di masyarakat Kalau dari sisi makanan Atau dari sisi cemilan Orang lebih mencari produk-produk sehat Nah ciptakanlah produk-produk itu yang sehat Jadi makanya sekarang juga lagi trending kan ya Lagi banyak produk-produk yang lebih ke healthy food Seperti itu Mie tapi yang healthy food Iya betul Hal-hal yang seperti itu Nah kita mesti melihat kesana gitu Tapi Memang sih dalam usaha itu Mereka harus punya Standar ilmu sebenarnya Jadi asal tidak asal Bikin produk Sesuai Seleranya dia sendiri Gitu Kalau saya cuma bilang gini Pasar butuh apa dari anda Lihat pasar Lihat pasar Jangan lihat diri sendiri gitu Kalau kamu cuma mau lihat diri sendiri Kamu beli aja sendiri Kamu bikin sendiri Kamu beli sendiri Kamu makan sendiri Kamu pake sendiri Gitu Dan WPC adalah tempatnya ya Iya Jadi kita memang Mengobrak-kabrik mereka dalam 4 bulan Uh ngeri lo bun Udah obrak-kabrik Pas bulan kita obrak-kabrik bisnisnya Baik yang baru mau memulai Atau yang sudah gitu Yang sudah punya usaha Mba Irma masih belum berhenti juga bikin Aku terkejut-kejut Jangan jawaban-jawabannya Nah Mbak next question UMKM ini kan banyak yang Lebih banyak digerakkan oleh perempuan Ya Ya kan ya presentasinya Tadi 60% UMKM itu perempuan Benar Nah melihat angka tersebut Udah bisa belum sih dikategorikan bahwa perempuan Indonesia nih Berjalan sudah ke arah yang benar gitu Mbak Hmm Oke Sekarang kalau kita mau bicara berjalan ke arah yang benar 60% itu tapi menyumbang PDB nya kecil Kenapa? Ya itu tadi yang saya bilang kemeriak Banyak Tapi kecil Yang harus dilakukan adalah Memperkuat yang banyak ini Yang udah 60% mesti Fondasinya lebih dikuatkan Agar bisa mencapai hasil yang lebih baik Oh gitu Nah kebanyakan kan sekarang 60% ini Masih lebih Gini Punya usaha karena Aksiden Kepepet Ya kepepet ekonomi Gitu Ya udah apa Akhirnya Melakukan sesuatu dari rumah Nah itu kan udah Dari zaman dahulu juga perempuan itu udah dikenal tangguh Ya dalam keadaan kepepet apapun kita harus bisa survive Aku ya kalau kepepet ya bisa Gitu Nah tapi kan sebetulnya tidak Kalau kita mau menjadi lebih besar Tidak harus menunggu kepepet Kita bisa gitu ya Bikin aja kita kepepet terus Jadi kita sebetulnya bisa Kondisikan kita kepepet terus Nah 60% UMKM perempuan di Indonesia ini Memang secara jumlah dia banyak gitu Tapi hasilnya masih relatif kecil ya Karena Yang lasting atau Atau Yang berjangkanya panjang atau Yang hasilnya Kalau kita lihat secara keseluruhan Digabung semua Itu Hasilnya masih relatif kecil ya Ya Tentunya ditopang sama yang besaran Di dalam 60% kan pasti ada yang besar ya Gitu Tapi yang besar kan relatif lebih kecil Lebih sedikit dibanding yang Yang kemeriak banyak ini gitu Nah ini memang yang harus menjadi PR bersama Bersama kita semua Bagaimana Memberikan kekuatan dan penguatan Kepada si 60% ini Agar bisa menjadi lebih besar Agar bisa punya fondasi yang Yang kokoh Yang kuat Karena kalau ininya ambruk Keluar ekonomi Indonesia Gitu Walaupun kecil tapi menentukan Benar Walaupun kecil Tapi Sangat menentukan Nah Di awal Kalau kita lihat kondisi Di awal pandemi ini Akhirnya Kami Bergerak menyelamatkan Anggota kita Karena Siapa sih yang gak Gak terdampak Ya kan dalam situasi ini Akhirnya kita mencoba Untuk menyelamatkan Teman-teman Dengan Sebuah gerakan bersama juga Ya Jadi kita memang senangnya Gerakan bersama terus gitu Karena kalau sendiri-sendiri gak bisa Yang pertama gerakan bersama Bersama yang Kita lakukan Itu Menggandeng teman-teman Konveksi Konveksi itu waktu awal-awal Pandemi Pertama kali berasa Mereka udah nyiapin Buat persiapan Lebaran Ya saat itu ya Tiba-tiba Gak bisa gitu Gitu kan Oke yuk kita gandeng Teman-teman Dari berbagai kota Saat itu Terus Bikin apa Lagi gak ada yang dicari ya Akhirnya kita membuat APD Ya Tapi bukan buat kita jual Sumbangin Kita sumbangin Duitnya dari mana Kita minta Donasi Dari mereka-mereka yang Terdampaknya lebih kecil Iya Ayo donasi Ada terkumpulah donasi Dari donasi ini Kita produksikan Oleh teman-teman Paling tidak Roda ekonomi usaha Mereka bergerak Gak mati sama sekali Gak mati sama sekali Jadi hasilnya Kita donasikan ke Nakes Luar biasa sih Itu gerakan kami di bulan Mulai bulan Mulai Maret Kita langsung bergerak gitu Apa yang bisa kita lakukan Gitu loh Dalam kondisi ini kan Awal Maret ya Waktu itu kejadiannya Pokoknya pertengahan Maret Kita udah mulai bergerak Waktu itu kurang lebih Ada sekitar 10 ribuan APD Yang bisa kita sumbangin Dari Donasi-donasi yang terkumpul Gitu Ya kalo bikin kan Gak punya duit Orang kita juga gak punya duit Iya sih Jadi Kita galang donasi Ayo siapa yang mau berdonasi Sampai sekarang pun Sebenernya masih jalan Masih ada yang lain Masih jalannya Jadi kemarin masuk kita bisa Dan segala macem gitu ya Gitu Itu yang pertama Jadi agar-agar temen-temen saat itu Ayo kita Pokoknya kita harus bergerak Terus yang kedua Kita kumpulkan lagi Udah nih Udah clear nih Satu Temen-temen konveksi Udah bisa bergerak kan Lalu kita Gerakan lagi Temen-temen yang lain Terutama yang di daerah-daerah juga Terutama temen-temen yang di UKM yang di daerah pariwisata Pariwisata kan tutup Mbak itu gimana mereka Bu kami harus Kamu harus Retur Kamu harus Tarik barang Kami harus ini Halu harus Halu Ya kan It's real Gitu loh Waktu awal itu Saya sampe Nangis sih Gitu Gimana ya Apa yang mesti kita lakukan Ini Untuk mempertahankan teman-teman Gitu loh Saya bicara bukan dari Oh baca dari sini Baca dari situ Ini setiap hari Memang Mam ini gimana nih Dan bilang gitu Aku Aku mesti tarik barang dari toko oleh-oleh Aku mesti ini Aku mesti itu Salon ku mesti tutup Salon ku mesti tutup Salon ku mesti begini Sepaku belum boleh buka PSBB dipanjangin lagi Gak boleh buka lagi Itu Hampir everyday Gitu ya Tiap hari Mendapat WA Seperti itu Gitu Hah Saya bilang Apa yang mesti kita lakukan Sama-sama ya Ini Akhirnya Itu Kita bikin sebuah katalog digital Jadi Sebenernya Itu muncul karena tekanan Dari jeritan mereka-mereka Iya iya Kan bingung kan Kan bingung kan Jadi Oh ini Disini ditarik Ini disini begini Ini disini begitu Bisnisnya tutup Ini 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 Yang ada kan Di belakang mereka Mereka kan udah punya karyawan Iya 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 kan Bukan cuma soal bisnisnya tutup Usaha mereka tutup Tapi Perut Keluar Gak gitu Gitu Apa yang bisa dilakukan sama-sama Akhirnya saya bilang Ayo kita sama-sama deh Gitu loh Ya Kita membuat sebuah platform Membuat katalog Gitu loh Secara katalog digital Kita kumpulin Dari seribu belum semua sih Baru Masih bertahap Begitu ya Baru sekitar ada Tiga ratusan produk gitu Dari 60 brand Saat ini Iya Yang kita pasarkan bareng Gitu loh Jadi Yang bisa kita lakukan Ya kita pasarkan bareng Kalau biasanya kan Oke Kalian buka aja Pasarkan sendiri produknya Ya dalam situasi yang lagi tidak mudah Engap Para UKM masing-masing Untuk Memasarkan sendiri-sendiri Karena belum semua punya SDM yang cukup Belum semua punya tim Tim penjualan yang Jadi Dan kendalanya Gaptek Mbak Bener gitu loh Kendalanya adalah Gaptek Akhirnya Di satu sisi Ada Banyak juga temen-temen perempuan Yang kena PHK Hmm Terus PHK Dirumahkan Unpaid leave Ya Suaminya di PHK Unpaid leave Bisnisnya gak bisa Gak bisa bergerak Bisnisnya tutup Akhirnya sakit Terus ada yang meninggal Panjang ya Mbak Panjang urusannya ya Dari empat yang Mbak perlomen Panjang urusannya Akhirnya gini Ya udah kamu jualan aja Kita dorong gitu Kamu jualan aja Enggak punya produk Bu Ini produknya saya siapin Hmm Gitu ya Ini produknya kami siapkan Produknya siapa Produk yang udah kita bina nih Dari seribu ini nih Produknya udah kita siapin Semua produknya Semua produk-produk berkelas Semua produk udah terkurasi Kamu tinggal jualan Enggak punya modal Bu Kan gitu kan runtutan Runtutan Alasan Alasan oke Gak punya modalnya Bu Ya wis Gak usah pake modal Ya yang penting kamu Mau aktif Kamu promoin aja Cuman modal kuota Masih gak mau Masih bilang gak mau juga Udah gitu kan Jadi Oh gitu Bu Ya gak usah pake modal Ini produknya udah disiapin Kamu cuma modal kemauan Sama modal kuota aja Dari pada kuota Cuman buat HHH di sosmed Karwan bisa dapet penghasilan Nah Awalnya gitu Akhirnya dari kepepet Kita menciptakan sebuah Startup digital Yang membantu semua Bukan sendiri Jadi disini Jadi wadah ya Mbak Ekosistem jadinya Kita bangun ekosistem Ada produsennya Ada penjualnya Karena kan gak semua Pengusaha punya Punya tim penjualan Punya reseller atau segala macem gitu ya Nah ini kita siapin Kita yang WPC yang rekrut WPC yang maintenance mereka WPC yang memotivasi mereka Mereka yang dukung Yang dorong mereka Mereka dapet komisi Yang disini Kan enak produsen Kita sekarang ada 100 Pokoknya orderan jalan Ada 100 Ada 100 Tim penjualan Ada 100 penjualan Tim marketernya Nah kan yang punya produk enak Tinggal dipromoin oleh 100 orang Tanpa harus ngebina Luar biasa sih Mbak Kayaknya I call you mama Irma Kayaknya mamanya semua orang Semua perempuan-perempuan Emang di rumah Emang temen-temen Manggilnya Mami Gue dipanggilnya Mami Gitu Jadi kita menciptakan sebuah solusi Dalam situasi yang tidak mudah Kita gak bisa jalan sendiri-sendiri Itu yang mesti diingat Kita gak bisa jalan sendiri-sendiri Lebih mudah kalau bareng-bareng Ayo kita jalan sama-sama Saling berganding tangan Saling menguatkan Nah itulah konsep yang kita Dalam situasi yang sangat berat sekalipun Yuk kita sama-sama gitu loh Akhirnya kita bisa survive sama-sama Gitu Jadi solusi memang lebih bagus Kalau Tidak hanya satu kepala Tapi banyak kepala Benar 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 Aduh Gak cukup Kalau mau belanja lu Nah Mbak Irma nih Akhirnya kita sampai juga di ujung acara Tapi sebelum aku tutup Terakhir nih Mbak terakhir Pertanyaan terakhir Seandainya Semua perempuan Indonesia Bisa bergerak bersama-sama Slogan perempuan berdaya Indonesia Maju Itu bisa Bener Terjadi Bener Tercapai Kuncinya bersama-sama tadi Bersama-sama Kenapa Kita punya slogan Di Situasi seperti sekarang ini Yang slogan yang baru kita luncurkan juga UKM karya perempuan bangkit Indonesia kuat UKM karya perempuan Karena secara legal kan kita karya perempuan Indonesia ya Jadi UKM karya perempuan bangkit Indonesia kuat Karena kalau kita mau bilang Memang Indonesia sekarang kondisinya secara ekonomi lagi tidak bagus Tapi kalau kita bangkit sama-sama Indonesia kuat Untuk merah putih Yes Aku selipin satu pertanyaan nih Mbak Pelaku UMKM ini kan kebanyakan perempuan Mbak Perempuan-perempuan yang sudah berdaya Kenapa mereka lebih possible Buat merekrut dan memberdayakan perempuan-perempuan lain Ketimbang Seorang laki-laki Berdaya Ada sesuatu Apa ya Kemisri yang sama Ingin membantu Sesama gender bisa Hal-hal yang seperti itu Kan orang mungkin lebih nyaman Gue lebih seneng ya Misalnya sama-sama bangkit Sama-sama bangun Sama-sama bergerak Dari sesama perempuan Masalah kepada kepedulian Nah seperti itu Rasanya lebih selaras ya Iya Kalau laki-laki yang melakukan itu Iya Ada yang missing gitu Iya Betar Jangan sedih ya para lelaki yang ada di ruangan ini Kalian bisa kok tapi Bukan gak mungkin Luar biasa bunda-bunda semuanya Akhirnya obrolan aku sama Mbak Irma Gak tau deh udah berapa Berapa tahun kali kita udah ngobrol Bukan berapa jam lagi Akhirnya Mbak Irma Oke Aku mengucapkan terima kasih banyak buat ilmu Dan informasi yang udah Mbak Irma sharing untuk bunda-bunda di rumah semuanya Semoga bunda-bunda apa yang disampaikan oleh Mbak Irma di episode kita kali ini tentang perempuan berdaya Akan menjadi motivasi yang bener-bener ngasih dampak besar ya Mbak Buat mereka-mereka di Mama-mama di daerah lah Ini mama besarnya dari Jakarta Yaudah bunda-bunda jangan sampai lewatkan persembahan untuk bunda di episode-episode yang lainnya Kami akan memberikan pembahasan yang lebih seru lagi dan lebih banyak informasi yang bisa bunda dapatkan Terima kasih udah menyaksikan tayangan kita kali ini Saya dan narasumber saya pamit dulu Sampai jumpa bunda cerdas keluarga bahagia I love you all